Silvio, Silvio, oh sukar dipercaya Pemirsa, benar-benar Apa yang kita lihat, kita lihat Oh, lagi-lagi Pemirsa Seperti yang dikatakan oleh Luis Mila Boboto tak perlu terlalu kecewa dengan Kekalahan lawan Persikabu 1973 Karena setiap tim tidak bisa selalu menang di setiap laga Tapi seperti rollercoaster musim ini Pernah di bawah, lalu naik ke atas, dan turun lagi Penyebabnya apa ya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipulog Cukup lama tidak mengeluarkan video karena ada sedikit gangguan kesehatan ya Sedikit sakit jadi tidak bisa mengulas langsung pertandingan-pertandingan menarik yang ada di dunia sepak bola Tapi malam kemarin ada pertandingan menarik Antara Persib melawan Persikabu dan juga Persija melawan PSS Sleman Dua klub ikonik di Indonesia yang mengakhiri musim dengan berbeda Persib Banu akhirnya gagal untuk meraih tiket menuju Piala AFC Ini karena Persib hanya bisa berada di posisi ketiga kelasemen 3-1 Persib terpaut 4 poin dari Persija Jakarta yang meraih 66 poin berkat kemenangan 5-0 atas PSS Sleman Persib dan Persija bersaingan hampir sepanjang musim ini Sempat ada di posisi 1-2 tapi mereka belakangan malah memperebutkan posisi 2 Dan Persija menjadi pemenangnya Persija bangkit di momen yang tepat, di momen akhir saat penentuan Sedangkan Persib runtuh Kehilangan Seperti kehilangan motivasi di laga-laga terakhir Persib bahkan sempat memimpin kelasemen BRI Liga 1 Tapi di Tekan berapa saya lupa Persib malah mengalami kedua kekalan beruntun Lawan Persib Kediri dan Barito Putra Inilah yang membuat Persib kalah bersaing dengan PSM Makassar Fit merusak dan Persib pun gagal meraih tiket ke Piala AFC musim depan Persib sempat protes kalau harusnya ada play-off lagi Di pihak sebelum klub Indonesia ikut play-off di Piala AFC Play-off karena mereka posisi 2 di kelasemen 31 musim lalu Tapi PT Liga mengatakan ini semua sudah menjadi keputusan AFC Sehingga Persija langsung ikut play-off Belum tentu main di Piala AFC juga Tapi harus play-off dulu lawan Belum tahu siapa Klub mana gitu di Asia nanti yang jadi lawan Persija Untuk tampil di pas segeruk Piala AFC Tapi kita akan bicara soal Persib Mengapa Persib seperti rollercoaster musim ini Setidaknya saya menyoroti ada 3 penyebab Satu Luis Mila terlalu banyak eksperimen Sejak mengambil alih posisi dari Posisi pelatih dari Nel Abed Luis Mila memulai musim dengan apik Dia sempat menorekan Rekor Hampir 13 atau 11 pertandingan tak terkalahkan dengan Persib Bandung Tapi belakangan Persib malah tidak bisa mempertahankan rekor itu Ini semua saya pikir karena Eksperimen yang dilakukan oleh Luis Mila Memang Kita semua menjalani musim yang tidak biasa Karena jadwal sangat padat Dipadatkan lebih tepatnya Karena sempat hibur 2 bulan Karena tragedi kanjuhan Ini menyebabkan bahwa Tim-tim harus melakukan rotasi pemain ya Rotasi pemain sehingga Pemain tidak bisa selalu main di jadwal yang begitu padat Tapi Persib terlalu eksperimen menurut saya Ada beberapa pemain yang selalu jadi eksperimen yaitu Rahmat Irianto Ricky Kambuaya dan Robby Darwish Teman-teman bisa lihat Kadang Robby Darwish main di fullback Yang posisi sebenarnya dia disitu Tapi belakangan dia malah main di tengah Lalu Ricky Kambuaya Posisinya sebenarnya Belandang bertahan ya Tapi dia dimainkan juga di Posisi penyarang kiri Ricky Kambuaya memang Pemain versatile ya Bisa main di beberapa posisi Tapi menurut saya Posisi yang selalu berganti-ganti Ini malah jadi Membingungkan gitu Malah jadi pemainan Tidak konstan Harusnya Tapi belakangan diganti Refleki Mandi Wirawan akhirnya pensiun Tapi sempat juga main di awal musim Selalu berganti Ini menunjukkan tidak ada Pakem di Persib Bagaimanapun harus ada pakem Persijat contohnya punya pakem Walaupun Kadang-kadang terganggu oleh Pemanggilan TC Timnas Tapi mereka ada Tim inti yang Pakemnya Sudah ada gitu Tidak selalu berganti-ganti Sehingga membuat Bingung Fans atau penonton Atau juga Pemainnya sendiri Bingung Tapi ini taktik Dari Luis Mila Mungkin Karena padatnya jadwal juga Mungkin saya pikir Kalau Musim depan Jadwal bisa Jalan lebih normal Saya pikir Persib mungkin bisa lebih baik Yang kedua Faktor kedua Yaitu tidak harmonis Menjelang akhir akhir musim Persib malah Tidak harmonis Dengan pemain-pemainnya Di delapan pertandingan terakhir Persib Tidak memainkan Hand-hand Herdiana Ini juga cukup Membingungkan Dari manajemen Belum ada penjelasan Soal ini Apakah hand-hand Cedera Atau Memang Akan dijual Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Chayono Mengatakan Kalau Hand-hand masih terikat kontrak Hingga 2025 Tapi mengapa Tidak dimainkan Padahal peran Main yang sering disebut Jack Grealish Indonesia ini Cukup bagus Dia memberi 4 asis Panjang musim ini Tapi di 4 laga terakhir Dia tidak kelihatan Biasanya dia main sebagai fullback Sehingga terlihat bahwa Fullback Persib selalu berubah Kadang Fred sebutuan Kadang Tanpa fullback Karena Bermain dengan 3 back Dari sini saja terlihat Seperti yang Alasan pertama bahwa Tidak ada pakem Ketidakharmonisan ini juga Tidak baik untuk tim Apalagi tim Sekelas Persib Tim besar yang butuh Kokolpakan Isu-isu Transfer pemain Malah bisa membuat Konsentrasi pemain Buar Harusnya Selama musim berjalan Harusnya ini bisa dijaga Dan jangan terjadi Faktor ketiga Yaitu Tidak meratanya gol Dan juga Hubungan tidak harmonis Antara Boboto dengan manajemen Saya bicara dulu soal teknis ya Kurang meratanya gol Persib Musim ini Persib Mencetak 54 gol Dan 34 gol Hanya dicetak oleh Dua pemain saja Artinya 34 gol Dari 54 gol Lebih dari 50 persen 60 persen Atau 70 persen Gol Persib Hanya dicetak oleh Dua pemain saja Yaitu David Dalsilva 24 gol Dan Ciro Alves 10 gol Sisanya yang mencetak gol Makrok 4 gol Lalu Ada juga Diego Sato Equipers 1-1 gol Harusnya sih menurut saya Pemain-pemain gelandang Bisa lebih Turut mencetak gol Contohnya Bekan putra Harusnya lebih banyak mencetak gol Atau Makrok Lebih dioptimal Atau ada Ezra Walian Yang malah Jadi seling Jadi pemain cadangan Ini tidak dimaksimalkan Ini tidak dimaksimalkan Dan berakibat kepada Tergantungnya Persib Kepada Ciro Alves Dan David Dalsilva Saat dua pemain ini Dibungkam Atau dihentikan lawan Maka Persib pun Tidak Bisa berputik Nah Selain faktor teknis tadi Saya menyebut bahwa Hubungan Boboto Dengan manajemen Juga kurang baik Jalan melawan Sama Persikabo saja Ada isu Manajemen Sudah memband Seorang Boboto Untuk Tidak bisa Membeli tiket Gara-gara Si Boboto itu Menjual flare Ini memang dilarang Tapi Kalau sampai memband Tidak bisa Beli tiket Ya itu terlalu Agak menurut saya Ke Harusnya bisa Diperingatkan dulu Atau memang Flair ini kan Memang dilarang Tidak boleh Dibawa Untuk Stadion Maksudnya diperingatkan dulu Tapi Untuk membeli stadion Untuk membeli tiket Saya pikir Jangan sampai dilarang Kalau pelanggarannya Tidak terlalu parah Ini juga Menjadi faktor Yang membuat Persib jadi kurang pompa Akhirnya Memang berpengaruh juga Kepada dukungan Kepada Persib Dan terlihat Kecewa Boboto terlihat Di akhir raga Saat mereka Menyulut Flair Atau Membakar Flair Banyak Sehingga Penglihatan di stadion Hampir Tidak kelihatan Untung saja Tidak terjadi Apa-apa ya Tapi ini menjadi Akhir buruk Buat Persib Dan Sebenarnya Menurut saya Tidak perlu Kecewa Karena Musim ini Agak luar biasa Tidak Berjalan dengan normal Karena Adanya tragedi Kanjuruhan Jadwal dipadatkan Dan Persib sudah Lebih bagus Walaupun Lebih buruk Dari musim lalu Karena turun Dari posisi 2 Tapi Bisa bangkit Dari posisi 14 Jadi Tidak ada alasan Bagi Persib Untuk kecewa Dan saatnya Evaluasi pemain Demikian teman-teman Ulasan saya Soal Persib Musim ini Terima kasih Untuk perhatiannya Dan tentunya Salam olahraga Selamat menikmati